Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio Episode kali ini kita akan belajar, buat belajar saya akan menjelaskan mengenai alat pemasang benang otomatis atau fitur pemasang benang otomatis pada mesin jahit Mesina Paris ini ya alatnya itu disini bentar nanti ya, ini disini kenapa saya perlu tunjukkan detail karena dia agak unik jadi biar teman-teman nanti lebih paham kalau mungkin ada gendala atau mungkin enggak nyangkut atau gimana biar lebih ngerti saya akan coba jelaskan sebisa saya oke langsung saja kita mulai untuk tutorialnya Baiklah kita mulai ya, saya akan pasang dulu benang atasnya ya teman-teman, kalau kita mau menggunakan alat pemasang benang kan kita pasang dulu ya alurnya untuk detailnya teman-teman bisa cek video saya yang lain untuk alur pemasangan ini, saya sekilas saja, oke ke arah sini, nah ini kita akan pasang, saya pasang dulu coba ini, nah ini kan ada alat pemasangnya, cara masangnya kalau pakai alat ini ditekan ke bawah dia akan muter, set tapi dia enggak bisa dilepaskan teman-teman, set kita kaitkan disini disini ngait ya kemudian kita masukkan ke sini dia ada pengai di dalam nanti kita lepaskan set dia akan kesentak ke belakang nanti dia masuk ke dalam lubang jarum seperti itu kira-kira ya untuk cepatannya gerakannya tapi itu juga sudah termasuk lambat kalau versi cepatnya ya seperti ini turunkan kita kaitkan disini set seperti ini nah oh belum maaf nah seperti ini dia itu kadang-kadang gagal oke seperti ini beda kayak merek single itu lebih enak dia desainnya beda nah kalau seperti ini kita akan pasang saya coba pasang kalau versi agak lambat sedikit jadi saya tinggal ditekan untuk ininya tekan, oh iya tadi untuk pemasangan jarumnya itu dalam posisi ke atas teman-teman dinaikkan ke atas set diturunkan nanti dia pengaitnya masuk ke dalam lubang sini kita kaitkan benangnya seperti ini bentar ini kok kendor seperti ini kesini nah ngait kesini nanti kita hentakan wadul bentar nah seperti ini set ini ya nanti dia masuk ke dalam sini di ini dia itu pengaitnya kecil sekali jadi nggak kurang panjang ya saya nggak tahu desainnya nah seperti apa sih bentuk pengaitnya saya akan coba jelaskan jadi kalau yang cepat sih kelihatan ya set gitu set kesini nah nanti dia masuk ke belakang seperti itu ya oke saya akan coba jelaskan secara pelan seperti apa bentuk pengaitnya kita harus lepas dulu bagian ini teman-teman bagian ininya saya akan lepas jarumnya ya biar nggak ganggu pandangan karena kita akan bahas fokusnya ke bagian itu saja ya ya saya juga akan tutupi bagian belakang biar nggak ganggu sepertinya kalau deh apalah backlight gitu ya cahayanya iya ya sejak ini aja di krukubi hehehe nah dia pengaitnya itu bentuknya seperti ini saya coba ya ah dia pengaitnya itu teman-teman kalau ini dia nggak kelihatan ya eh sekini disini dia itu kecil disini teman-teman nah itu dia antara ini kan kanan kiri jarum tadi masuk kesini ya masuknya itu lewat pinggir sini nah dia lubang jarum itu disini teman-teman posisinya harus disini ah saya akan coba kalau dikaitkan katakanlah kesini bagian sini nah kemudian kita ngait kesini dia ada pengait nah itu ngait itu teman-teman lihat nggak ah dia ngait di bagian sininya mudah-mudahan nanti bisa fokus ya agak susah jelasinnya nah itu kan ada pengait di bagian sini seperti itu kalau diturunkan nggak kelihatan ya ya nggak bisa harus ada jarumnya memang disini nah itu pengaitnya itu disini jadi prinsipnya teman-teman harus berusaha mengaitkan kesini kemudian harus ngait ke ini kan ada jarum nanti biar ngait kalau nggak seperti ini kalau cuma dimasukkan ke dalam kesini dia nggak ngait nanti lepas gitu ya harus kesini biar bisa ngait prinsipnya seperti itu ya kita coba ulangi saya akan pasang dulu bagian jarumnya nah jadi kalau nggak ada jarumnya agak susah ini memang masang apa namanya pengait itu ini kadang-kadang agak susah model yang seperti ini kecil soalnya beda saya pernah punya itu kalau yang sering saya pakai singer 4432 ya kalau semua dari singer alat pemotong ininya dia lebih bagus kalau ini kelemahannya dia nggak bisa ditahan juga teman-teman jadi kalau oke saya naikkan dulu nah tak turunkan ini tak turunan saja ya sudah ada jarumnya nggak masalah dia ngait dia akan masuk ke bagian dalam jarumnya set dia nah ini kan masuk kesini nih ini ini kalau saya pakai jarum juga kelihatan tapi kalau jarum kelihatan ya kan sama-sama silver nah kesini saya kaitkan benang kesini ini untuk penahanan saja eh dikaitkan kesini nah itu kan bisa ngait baru kita bisa lepaskan ses nanti masuk kalau itu pun harus agak cepat kalau pelan dia nanti akan lepas dalam arti kalau kita seperti ini pelan nah dia nggak ini oh bisa ini bisa pelan-pelan ya gitu ya oke saya ulangi lagi pokoknya biar apal teman-teman pelan saja nanti mungkin bisa di slow kait kesini kemudian ngait kesini yang penting ngait pastikan udah ngait nah kalau udah saya bentuk sini nggak lepas kalau misalnya gini kalau saya kesini dia lepas lagi berarti belum ngait ke dalam sini kalau udah ngait kita pelan-pelan set nah nanti dia masuk ke dalam seperti itu ya untuk prosesnya mudah-mudahan teman-teman mudeng untuk penggunaan alat kait ini kelemahan dari ini dia itu kalau kita tahan set sini kalau kita lepas ininya dia nanti otomatis ini kalau yang ada di singer itu dia nggak dia ada kayak penahannya kalau kita goyangkan lagi baru dia nanti lepas ke belakang atau narik dia nggak bisa kita tinggal harus kita tunggu gitu seperti itu ya harus kita tahan maksudnya gitu ditunggu ditahan seperti ini ya untuk mesina mungkin karena beda merek kan beda desain ya hak patent ya mungkin ya kalau singer bentuknya lain mesina lain mungkin jaguar juga beda saya belum pernah coba atau yang lainnya ya mungkin teman-teman bisa komen untuk penggunaannya lebih gampang yang mana oke seperti itu ya untuk penjelasan penggunaan alat pemasang benang otomatis pada mesin jahit portable mesina ini oke nah demikian teman-teman ya untuk tutorial atau penjelasan mengenai alat pemasang benang otomatis atau fitur pemasang benang otomatis ini semoga videonya bermanfaat silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan di kolom komentar ya mungkin ada saran video boleh ya nanti untuk masukkan barangkali saya bisa nanti saya bikinkan videonya saya Sumanto bersama Jambla Studio belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax